Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berkenalkan nama saya Dita Rafika Lutfiani Dari kelas TBIA TBIA NIM 204190010 Hari ini Dalam video saya kali ini Saya akan Mempresentasikan Atau menjelaskan Pemahaman saya Mengenai Presupposition Dari mata kuliah Pragmatics So Let's get it So guys Jadi teman-teman Presupposition Yang pertama Apa sih Presupposition itu What is Presupposition So Presupposition Are pieces of information Associated with certain lexical items And synthetic construction Jadi Presupposition itu Merupakan informasi Yang terkait dengan Lexical item tertentu Yang Atau yang dibawa oleh Item lexical tertentu Dan juga dihasilkan Dari struktur sinteksis tertentu Jadi Dapat diartikan Presupposition itu Sebuah makna Yang terkandung Dalam pujaran Seseorang Dan itu Dihasilkan Berdasarkan Atau berkaitan Dengan Certain lexical item And synteksis Contraction Kemudian There are many Such Presupposition Triggers Atau Ada banyak Pemicu Daripada Munculnya Presupposition ini And following Is just a small selection Dan berikut ini Beberapa contohnya Jadi banyak ya Gak cuma ini doang Tapi saya Ngasih Menjelaskan Pemahamannya Sembilan contoh Yang pertama Ada Fact tips Fact tips Fact tips Ini terdapat Kata kerja tertentu Yang bisa menimbulkan Presupposition Contohnya Dalam kalimat Jack regrets That he Cheated at the test Yaitu Jack menyesal Telah menyontek Saat ujian Kalimat itu Kalimat tersebut Itu mengandung Sebuah Presupposition Presupposition Yaitu Bahwa Si Jack ini Cheated at the test Si Jack ini Menyontek Saat ujian Jadi Si penutur Si speakers itu Tidak mungkin Mengatakan Bahwa Jack regrets That he Cheated at the test Tidak mungkin Si penutur Mengatakan Bahwa Jack ini Menyesal Telah menyontek Kalau tidak Yakin Kalau sebenarnya Jack ini Menyontek Jadi Kalau si penutur Ini mengucapkan Bahwa Jack Menyesal Menyontek Itu artinya Bahwa Sebelumnya Jack ini Adalah Jack ini Menyontek Saat ujian Kemudian Yang kedua Ada Aspectual verbs Kata kerja Yang ada Semacam Set of changing For example Contohnya Jill has stopped Writing poetry Jill telah berhenti Menulis puisi Jadi Dalam kalimat ini Mengandung Presuposition Bahwa Jill ini Sebelumnya Pernah Menulis puisi Si penutur Itu meyakini Bahwa Jill Sebelumnya Pernah Menulis puisi Jadi Si penutur Ini Tidak mungkin Mengatakan Tidak mungkin Menggunakan Kata stop Dalam Kalimatnya Kecuali Dia Yakin Dia Belif Bahwa Jill ini Pernah Menulis Puisi Sebelumnya Terus Yang ketiga Ada It Claps Kata It ini Dalam Kata It dalam Kalimat Ini Sifatnya Impersonal Atau Tidak kembali Pada Manapun Atau Tidak kembali Pada Seseorang Atau Pada Barang Atau Tidak kembali Pada Sesuatu Apapun Jadi It ini Bukan Pernon Yang merujuk Pada Sesuatu For example Contohnya It was in November That we La For Mekah Saat itu Pada bulan November Kami Berangkat Ke Mekah Dalam Kalimat Ini Mengandung Presupposition Bahwasanya We La For Mekah Jadi Kita Berangkat Ke Mekah Jadi Tidak Mungkin Mengatakan It was in November That we La For Mekah Kalau Kalau Si Speaker Ini Tidak Percaya Bahwa We La For Mekah Terus Yang Ke Empat Ada WH Kraft For Example Contohnya What Bruce It Was Fried Rice Yang Dimakan Bruce Adalah Nasi Goreng Maka Yang Menjadi Presupposition Adalah Bahwa Bruce Itu Makan Sesuatu Apa Yang Dimakan Adalah Fried Rice Main Verbs Nya Adalah Was Fried 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 Rice Tapi Sebelum Main Verbs Ada Presupposition Bahwa Bruce Ini Makan Sesuatu Gitu Kan Was Berarti Udah Lalu Jadi Tidak Mungkin Si Penuntur Ini Bisa Mengatakan It was Mengatakan Was Fried Rice It was Fried Rice Kalau Jill Ini Sebelumnya Tidak Makan Sesuatu Jadi Pasti Si Bruce Ini Sudah Makan Sesuatu Makanya Si Penutur Mengatakan Bahwasanya Si Bruce Ini It Was Fried Rice Yang Lalu Terus Yang Kelima Ada Focus Particles For 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 Example Jill Eat Rawon Too Jill Makan Rawon Juga Ini Mengandung Presupposition Bahwa Ada Orang Lain Yang Makan Rawon Juga Seandainya Tidak Ada Orang Lain Yang Makan Sama Jill Ini Maka Itu Tidak Akan Menggunakan Kata Tu Pasti Ada Orang Lain Juga Yang Melihat Jill Ini Makan Rawon Makanya Si speakers Bisa Mengatakan Bahwa Jill Ini Juga Makan Rawon Juga Pake Tu Terus Yang Keenam Ada Quantifiers For Example Jill Spoke Spoke With All The Applicants Jill Berbicara Dengan Semua Pelamar Ini Mengandung Presupposition Mengandung Presupposition Bahwa Disana Itu Tidak Hanya Terdapat Satu Pelamar Artinya Ada Beberapa Pelamar Lebih Dari Satu Mungkin Mengatakannya Pake All Itu Jadi Quantifiers Ini Salah Satu Dari Sekian Banyak Triggers Yang Bisa Memicu Adanya Presupposition Kemudian Yang Ketujuh Ada Definite Mengetahui bahwa pizzeria dimadion ini tutup pada hari minggu kemudian yang kedelapan ada iteratives, for example John returned to Cambridge ini berarti terdapat mengandung presupposition bahwasannya John ini berada di Cambridge sebelumnya karena kata kerja yang dipakai adalah return, return inilah yang memantik adanya presupposition dalam kalimat tersebut kemudian yang ke sembilan, yang terakhir adalah temporal clauses for example after Ayu finished her S1 decree, she married Ahmad setelah Ayu menyelesaikan gelar S1nya, ia menikah dengan Ahmad yang dinamakan temporal clauses itu adalah after, kalimat utamanya adalah she married Ahmad ini mengandung presupposition bahwa Ayu menyelesaikan S1nya ini yang disebut dengan temporal clauses kemudian ada properties of presupposition yaitu sifat-sifat daripada presupposition yang pertama ada constancy under negation kemudian ada divisibility kemudian yang terakhir ada the projection problem kita akan membahasnya satu persatu yang pertama ada constancy under negation yang membedakan presupposition dengan entailment jadi constancy under negation itu meskipun kalimat diubah menjadi negatif presupposition eh meskipun kalimatnya diubah menjadi kalimat negatif presuppositionnya itu tetap sama jadi presupposition kalimat tersebut mau negatif kalimat negatif sentence maupun positive sentence itu presuppositionnya tidak akan berubah ini yang membedakan presupposition dengan entailment jika entailment kalimat positif dan diubah menjadi kalimat negatif maka makna yang disampaikan berubah kalau presupposition mau kalimat positif maupun kalimat negatif itu tidak akan berubah berbeda dengan presupposition yaitu an utterance of a sentence C S presuppose a proposition P if and only if first if S is true then P is true and the second if S is false then P is still true for example contohnya adalah seperti tadi the pizzeria in medium in medium is closed seandainya kalimat ini kita ubah ke dalam bentuk negatif yaitu the pizzeria in medium is not closed on Sundays ini mengandung presupposition keduanya itu mengandung presupposition bahwa si speakers ini mengetahui bahwa ada pizzeria di madiun jadi mau kalimat positif mau kalimat negatif dari pizzeria close on Sunday or pizzeria not close on Sunday tadi si penutup ini tetap mengetahui bahwa ada pizzeria di madiun karena dia tidak mungkin mengatakan kalimat itu kalau dia tidak tahu tidak meyakini adanya pizzeria di madiun kemudian yang kedua ada divisibility atau disebut juga cancellability jadi divisibility atau cancellability ini mengartikan bahwa presupposition itu bisa dibatalkan sebagaimana seperti conversational implicature dan ini yang membedakan juga dengan entelment selain entelment itu adalah constancy and denegation entelment itu juga tidak bisa di cancel atau tidak bisa dibatalkan itulah mengapa entelment masuk ke semantics sementara implicature dan presupposition itu masuk ke dalam pragmatik karena sangat terkait dan tergantung dengan konteksnya so like conversational implicatures but unlike semantics and elements presupposition are cancellable they are nullified if they are consistent with first background assumption and then conversational implicatures and then certain discourse context jadi ada setidaknya setidaknya tiga hal yang menjadikan sebuah presupposition itu bisa dibatalkan yaitu ketika presupposition bertentangan atau tidak konsisten dengan ketiga hal disebut tadi di atas yaitu yang pertama adalah background assumption contohnya adalah Mary got married before she finished her S1 degree itu mengandung presupposition bahwasannya dia sudah selesai dengan S1 nya tapi mari kita bandingkan dengan kalimat yaitu Mary died before she finished her S1 degree Mary meninggal sebelum dia menyelesaikan S1 nya kalimat ini sama-sama mengandung presupposition namun kedua presupposition yang kedua yaitu yang Mary died before she finished her S1 degree itu tercancel atau dibatalkan karena sebelum menyelesaikan S1 nya Mary ini sudah meninggal dan tidak mungkin dia menyelesaikan S1 nya kalau yang pertama yang pertama Mary got married before she finished her S1 degree ini artinya Mary masih bisa menyelesaikan S1 nya meskipun dia sudah menikah disinilah presupposition yang harusnya Mary menyelesaikan kuliahnya namun di cancel atau dibatalkan karena si Mary ini meninggal terus yang kedua adalah conversational implicatures presupposition bisa dibatalkan ketika tidak bertentangan atau eh bertentangan atau tidak sejalan dengan conversational implicatures contohnya so for example contohnya yaitu if John is organizing a stage night Mary will be angry that he is doing so jadi ini berarti conversational implicature yang tidak disampaikan adalah perhaps John is organizing a stage night perhaps he is not jadi mungkin John ini memang mengorganisasi a stage night dan mungkin saja tidak dan karena presupposition yang mestinya John is organizing a stage night namun terbatalkan karena bertentangan dengan conversational implicature yaitu perhaps John is organizing a stage night perhaps is not jadi presupposition terbatalkan terus kemudian yang ketiga ada certain discourse context jadi konteks itu sangat menentukan apakah presupposition ini bisa terus berlangsung atau nantinya akan di cancel so for example contohnya there is no king of friends therefore the king of friends is not valid kalimat ini mengandung presupposition bahwa ada yang namanya king of friends ketika dia mengatakan raja perancis artinya si speakers ini meyakini adanya raja perancis namun sebagaimana yang kita tahu bahwa perancis itu adalah negara republik jadi tidak mungkin ada raja ketika dikatakan therefore the king of friends is not thought maka presupposition yang tadinya muncul bahwa ada raja perancis keyakinan yang tadinya muncul keyakinan si penutur yang muncul adanya raja perancis itu terbatalkan karena memang sebenarnya tidak ada raja perancis gitu kemudian properties of presupposition yang ketiga ada the projection problem merupakan property ketiga dari presupposition the projection problem adalah persoalan atau masalah yang terkait dengan presupposition ketika kalimat yang mengandung presupposition itu berubah dari simple sentence menjadi compound atau complex sentence jadi menentukan apakah presupposition yang ada dalam kalimat simple tadi bisa bertahan atau survive tetap ada kalimat itu ketika berubah menjadi complex atau tidak bisa bertahan ini yang dijadikan sebagai problemnya kemudian berikut pembahasannya so it is in general expected that the presupposition of a simple sentence will extend to become the presupposition of the complex sentence of which the simple sentence is apart jadi secara umum diduga bahwa presupposition dalam sebuah simple sentence akan tetap ada atau bertahan dan turun menjadi presupposition of the complex sentence yang mana mengandung simple sentence yang bertahan tadi namun di beberapa hal itu tidak terjadi semuanya seperti itu jadi simple sentence ketika berubah menjadi complex atau compound sentence itu presupposition bisa saja bertahan atau bisa saja hilang kemudian the projection problem manifests itself into opposite directions jadi ada kemungkinan yang justru berlawanan antara satu dengan yang lain yang dinamakan projection itu adalah berpindahnya kalimat simple menjadi kalimat kompleks apakah disitu presupposition bisa diprojected atau ditampilkan di sana atau tidak itu ternyata ada dua kemungkinan yang berlawanan yang pertama on other side of the projection coin the presupposition of a component sentence may fail to be projected onto and hence inherited by the whole complex sentence jadi presupposition bisa jadi gagal untuk diproyeksikan dalam kalimat kompleks itu sehingga gagal untuk diturunkan presupposition pada kalimat kompleksnya presupposition ini gagal diproyeksikan gagal bertahan untuk menjadi kalimat kompleks itu dari kalimat simple sentence ke kalimat kompleks itu gagal bertahan jadi gagal diturunkan juga kemudian on other side the presupposition of a component sentence may be preserved when that constituent sentence becomes part of a more complex sentence sebaliknya pada saat yang lain presupposition bisa dipertahankan presupposition dari constituent sentence bisa dipertahankan seandainya kalimat simple tadi berubah menjadi kompleks jadi ada dua kemungkinan ketika simple sentence itu berubah menjadi kompan atau kompleks sentence yaitu yang pertama simple sentence bisa survive ketika berubah menjadi kompleks sentence yang kedua simple sentence bisa saja gagal diproyeksikan atau gagal diturunkan ketika dirubah menjadi kempan atau kompleks sentence contoh presupposition yang tidak bisa bertahan presupposition yang tidak bisa survive yaitu yang tidak bisa bertahan contohnya I'm sure John's wife is beautiful ketika ini mengandung preposition bahwa John ini have a wife John ini memiliki istri ini adalah simple sentence kemudian ketika diganti dirubah menjadi complex sentence I'm sure John's wife is beautiful if he has a wife ini dapat dibatalkan atau presupposition ini menjadi tidak bisa di survive tidak bisa diproyeksikan karena ada kata if he was if he has a wife artinya si John ini tidak punya istri gitu dibatalkan bahwa John tidak punya istri presupposition kemudian contoh untuk presupposition may survive contoh dari presupposition yang mungkin bisa bertahan yaitu for a simple sentence Susan returns to England Susan kembali ke Inggris itu mengandung presupposition bahwasannya Susan itu sebelumnya ada di England terus ketika dirubah menjadi complex sentence misalnya if Susan returns to England she will be arrested artinya jika Susan kembali ke Inggris dia akan ditangkap ini ketika ini dirubah menjadi complex ini masih mengandung arti bahwasannya si Susan ini sebelumnya memang ada di Inggris ini adalah contoh dari presupposition yang ketika dirubah menjadi kempan atau complex sentence itu masih tetap bertahan dan bisa diturunkan atau diproyeksikan jadi teman-teman itu tadi adalah video presentasi saya mengenai presupposition sorry for any mistakes mohon maaf jika ada salah kata salah kalimat atau kesalahan dari pemahaman saya karena saya juga masih belajar dan itu juga masih menurut daripada penjelasan saya terima kasih atas perhatiannya thank you for your watching for watching and last thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati